Bumbunya meresap sempurna, yuk bikin sate marangi yang cocok buat malam tahun baruan Assalamualaikum bubu, selamat datang di resep ala bumin Halo bubu, perkenalkan aku Teh Yun, di episode sahabat ibu pintar kali ini Teteh akan membuat sate marangi yang empuk dan bumbunya meresap sempurna Jangan lewatkan juga promo menarik dari BliBli untuk bubu semua Jadi tonton videonya sampai akhir Yuk kita mulai Pertama, siapkan daging, disini Teteh pakai daging bagian khas Kita iris tipis melawan serat otot, tujuannya untuk kelembutan yang maksimal Potong posisi memanjang dan miring tujuannya supaya bumbu bisa meresap dengan baik Kemudian siapkan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, ketumbar yang sudah disangrai Kemudian ada garam, merica, dan kaldu bubuk Ulek sampai halus ya Setelah itu kita tambahkan irisan gula merah dan sedikit air asam jawa Kita ulek lagi Lalu kita aduk rata dengan menambahkan kecap manis Bumbu siap digunakan Setelah itu kita tuangkan bumbu ke daging yang sudah kita iris-iris dan potong memanjang tadi Aduk rata sambil diremas-remas Tujuannya supaya bumbu meresap sampai ke pori-pori daging ya Ini kita marinasi minimal 1 jam di suhu ruang atau di lemari es Proses ini akan membantu bumbu meresap dengan sempurna bumbu Sambil nunggu daging dimarinasi Sekarang kita siapkan tusuk sate Kemudian rendam tusuk sate ini ke dalam air panas sekitar 30 menit Ini akan membantu mencegah tusuk sate terbakar ketika kita memanggang satenya Kalau sudah sekarang kita ambil daging yang sudah dimarinasi tadi Kemudian tusukkan ke tusuk sate Untuk perkiraannya gunakan sekitar 20 gram daging Per tusuk satenya ya Nah ini kita lakukan sampai daging marinasi yang tadi ditusuk sampai habis Sebelum kita bakar-bakar satenya Tadah mau info ini Jangan lupa ya Bumbu join jadi member sahabat ibu pintar Karena banyak banget benefitnya Mulai dari wadah bumbu sharing tentang parenting Bisa mendapat info terupdate tentang promo yang ada di beli ini Menambah deadworking para bubuk Dan tidak lupa bisa ikutan event-event seru yang diadakan oleh sahabat ibu pintar Lengkap banget kan? Langsung aja bubuk follow instagram At sahabat ibu pintar Dan join sahabat ibu pintar di link ini Selanjutnya kita panggang sate sampai matang Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata Jika menggunakan batu panggangan atau pemanggang arang Olesi sate dengan menggunakan margarin yang sudah dilelehkan saat memanggang Nah karena satenya sudah matang Sekarang tinggal sajikan sate di atas daun pisang Selanjutnya kita akan membuat sambal tomat dan sambal kecapnya Caranya gampang banget Tinggal iris-iris tomat Kemudian tambahkan cabai rawit hijau Dan jangan lupa biar makin mantap Tambahkan cabai rawit merah Tambahkan bawang Gula Dan juga garam Ini kita ulek kasar aja ya Terakhir tambahkan perasan jeruk limau Nah sambal tomatnya udah jadi nih Untuk sambal kecapnya Ini juga gampang banget Tinggal kita campurkan aja irisan tomat Rawit hijau yang sudah dipotong-potong Tambahin rawit merah Kemudian kita kasih sedikit bawang merah Dan yang terakhir yaitu perasan limau dan juga kecap manis Ini tinggal kita aduk rata aja ya Sambal kecapnya udah jadi Sekarang tinggal Sekarang tinggal sajikan sate marangi dengan sambal kecap dan juga sambal tomat Sate marangi yang empuk dengan bumbu yang meresap Serta sambalnya yang pas siap disajikan Wah asli ini IG sahabat ibu pintar dan bumbu harus daftar jadi member sahabat ibu pintar di link ini Jangan lupa juga nih Subscribe youtube.com blibli Buat promo promo menarik lainnya Aku Bubu Tehyun Ijin pamit See you later Bubu Blibli Ijii 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 Ijii